Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua kali ini Bang Kedan akan memberikan tutorial di arji sebagaimana membagi poliline atau garis menjadi beberapa bagian langsung mulai saja buka abisnya keadaan ingin menambahkan base map sebagai acuan saja Oke beberapa saat hai 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 nah iya hai 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 hera Sumatera Utara Medan Indonesia ya nah sekarang panggilan akan membuat garis saya tahu cara membuat sip file baru klik kanan di arkatalog in sip file buat jalan ini boleh lain saja ini menjadi wgs84 oke oke tarik masukkan editor start edit create feature ini saya akan biji jalan tool saja dari kota Medan ke kota teping tinggi kita kira-kira akan saja ok kali selesai kita stop editingnya tersimpan yes kita ubah kelihatan ok disini kita sudah memiliki sebuah garis polyline kita akan melihat dulu panjangnya berapa buat di table field baru yang yang ok kita hitung dulu panjangnya melalui kalkulasi geometri dan satuannya di meter saja ok yes nah panjangnya kira-kira 5193 meter nah kita akan mulai memotongnya editor start edit klik garis yang akan kita bagi baru klik editor split disini sudah ada panjang daripada garis ini split optionnya disini ada distance atau jarak kita dapat membagi jarak keberapa kita ingin memotong into equal part atau menjadi beberapa bagian yang sama persis atau menurut persentase ini bangkedan akan membuatnya membagi menjadi beberapa bagian yang sama saya ingin membagi menjadi 10 bagian ok langsung saja klik ok start nah ini sudah menjadi 10 bagian yang sama untuk mengetahui berapa panjang jalan ini setelah kita bagi menjadi 10 kita buka lagi open head repeat table kita buka lagi tabulasinya nah disini masih panjang yang tadi 51.900 130 sekian meter klik kanan calculate geometry oke kita mengambil meter oke nah sekarang menjadi 2193 setiap bagian setelah kita menggunakan editor yaitu analisa split stop yes demikian tutorial dari bangkedan jangan lupa di like share komen dan subscribe tentunya assalamualaikum selamat